Halo teman-teman, ya di video kita kali ini kita akhirnya sudah mendapatkan Sasuke B5, eh bener B5, B6 teman-teman ya Sasuke B6 ya, dimana ini evolve-nya, sumpah lumayan susah pak Ini kalau kalian mau tau dia evolve-nya bener-bener mirip banget sama Itachichon bedanya dia pakenya 5 Ya, imagine 5 Sasuke ya, ini Itachi ntar gue akan coba juga untuk dapetin mungkin besok kontennya Jadi kalian bisa langsung nontonnya teman-teman ya Ini sekarang Sasuke baru level 76, apa perlu gue feed lagi? Gue feed dulu deh ya Gue feed dulu biar dia paling gak 80 lah, udah 80 ya, paling gak ya 80 udah cukup lah ya Gak usah sampai 100, berapa sih sekarang maksimal berapa ya? 150 kalau gak salah ya? Ya pokoknya segitulah, oke cukup ya Dan ini by the way dia awal-awal aja udah damage-nya udah 1790 cuy, udah lumayan GG ya Range-nya 30 ya, emang range-nya masih kecil SPA-nya 6 tapi teman-teman ya, dan dia ground awal-awal Dan dia ini gue kasihin fire op lagi karena ya kalian bisa liat damage-nya mengGG gaming gitu kan 1790 gitu kan, kalau dikasih op lagi, fire op dikali 2 pak Jadi 4 ribu coy Gila gak sih? Eh gak sih, eh 3 ribu ya, 3 ribu lebih ya 3 ribu 200 ya kalau gak salah ya, iya 3 ribu 4 ribu aja, sorry sorry, matematika gue emang jeblok guys Oke let's go, karena gue denger-denger ini dia lumayan mahal ya Gue denger-denger nih lumayan mahal ya, hampir-hampir sama kayak Naruto Makanya disini gue bawa Naruto juga, kita akan coba bandingin sekalian sama si Naruto teman-teman ya Dan by the way ini gue ngebikinnya, ngerekamnya teman-teman pas gue lagi Subaton Dan kita akan langsung invite orang aja teman-teman ya Bentar-bentar, kita langsung ke infinite yang biasa aja Kita ke infinite biasa aja, let's go gak nih? Oke teman-teman, ini gue udah manggil lagi untuk anak-anak Subaton ya Mereka udah pada dateng tuh ya Kita akan ketemu lagi nanti kalau Bulma udah jadi, oke? Ikuzo Pulis awan join Udah nih kalian udah masuk nih Ini ntar gue masukin ke dalam rekaman gue guys, liat tuh ya Ini orang-orang yang sedang menonton Subaton teman-teman ya Sudah mendapatkan apa ya? Spoiler, spoiler dari konten kali ini oke? Oke let's go Oke teman-teman ya, ini udah jadi Bulma udah jadi Sabers udah jadi Sekarang kita langsung aja coy Taruh Sasuke Sasuke B6 ya Wah gila, awal-awal langsung Circle AOE coy Boleh juga nih Gue taruh sini aja deh Taruh sini ya Circle AOE dan damage-nya 3500 Karena gue kasih, sekali lagi gue kasih fire off teman-teman ya 3500 SPA 6 Dan range-nya 30 GG Gaming pak Eh ini hapus dong, hapus dong Genos hapus dong Genos hapus, genos hapus Genos hapus, genos hapus Karena ntar gak keliatan Ini juga hapus, BB Aduh tapi ada Asuna ya Percuma, kalau gitu gue taruh sini aja deh Percuma gak usah, gak usah Genos hapus, tapi genos hapus ya Genos hapus Gue akan taruh disini dulu oke Kita lihat animasinya dulu teman-teman ya Kita bikin high BB-nya hapus dulu, BB BB hapus, BB BB hapus, BB hapus BB hapus BB hapus BB hapus BB-nya di hapus Bela negara Hapus BB Siapa nih Bela negara? What is this? Roger, Roger Nah udah, oke sip Kita lihat teman-teman Animasinya Sasuke teman Ini Sasuke B6 teman-teman ya Ini belum gue berita apa-apa Ya animasinya gitu Kayak Gokaki no Jutsu tuh ya Gokaki no Jutsu Dan dia circle EOE Circle EOE lumayan gede sih Gak kecil-kecil banget juga ya Emang sih masih lebih gede Naruto Gitu kan Oke langsung aja cuy Langsung kita upgrade pertama 800 harganya Nambah 5 range Nambah 1790 damage cuy Not bad, not bad Langsung aja cuy Upgrade pertama Oh my lord Kalian bisa lihat Ini update-nya banyak sekali cuy Upgrade-nya banyak Ini bisa berapa ini? 8, 9 8 sih kayaknya ya Lebih mungkin Yaudah lah, let's go Karena ini banyak ya teman-teman Kita langsung aja upgrade ke 2 Dimana dia harganya cuma 1300 ya Masih murah Nambah 5 range Dan nambah 2.900 damage Imagine GG Gaming loh Langsung aja cuy Upgrade ke 3 Nambah 6 range Nambah 2.900 damage lagi Dan menjadi Purple Samurai Full Oke kita lihat ya 1665 cuy Not bad Kayak gimana serangannya Oh my god Langsung jadi Susano coy Gila Oh my god Langsung Mohon maaf nih Mohon maaf ya Apa? Madao Tolong ya ini Bisa gak dibikin yang bener? Anjir Circle EOI gede banget coy Gak gede banget sih Cuman gede lah Circle EOI jadi gede Dan dia FPS drop pak Oh my lord FPS drop ya Anjir Gue gak mau kesana Setiap kali dia berubah FPS drop anjir Oke sip Kece teman-teman ya Lihat damage-nya udah 13 ribu pak Eh 11 ribu pak Damage udah 11 ribu SPA 6 loh Range-nya 46 Range-nya kecil sih Cuman damage-nya pak GG Gaming anjir 11 ribu coy Langsung aja coy Update keempat 1700 Masih murah Nambah 2 range Dan nambah 3043 damage Teman-teman ya Update keempat Lanjut coy Update kelima Nambah 11 range lagi Wow Nambah 11 range Lalu nambah 80 ribu Damage Imagine 80 ribu damage Nambah 80 ribu damage Dan dia plus Samurai Lightning Strike Apakah berubah animasinya Mari kita lihat oke 80 ribu pak Anjir Banyak banget Gila harganya Oke Wow Oke Jadi Jadi Con EOI coy Oke Wah anjir animasi kece sih Animasi kece dan tetep aja ya FPS drop Wah gila Animasi kece pak Animasi kece Kita gedein kelas dulu deh Kelas dulu Kelas Anjir Con EOI-nya gede juga Lumayan loh Lihat Con EOI-nya gede banget coy See Look at the con EOI It's so big coy Gila Not bad sih Dan damage udah 90 ribu Anjir Gigi gaming guys 90 ribu SPL 6 coy Gila sih Oke coy Langsung aja Mahal banget pak Upgrade ya What is this It's so expensive man Langsung ya Upgrade ke 6 Oh itu Sebentar Di upgrade ke 5 tadi temen-temen Dia jadi air unit Kalau kalian perhatikan ya Jadi air unit Dan Ya udah gigi banget nih Anjir Ini udah luar biasa temen-temen ya Langsung Upgrade ke 6 90 ribu Anjir Mahal banget coy Upgrade ke 6 90 ribu coy Nambah 21 range Dan nambah 89.500 damage Ini Upgradenya sesuai dengan Nambah damage ya Oke Upgrade ke 6 Lagi 60 ribu Expensive coy ya Anjir Upgradenya Wah gila nih Mahal banget Anjir Imagine gak sih Mahal banget coy Sekali upgrade 80 ribu 90 ribu Wah gila coy Oke Ini mahal ya Ini mahal coy Oke let's go Kita langsung aja coy Upgrade ke 7 Dia Nambah 14 range Dan nambah 107 ribu damage ya 107 400 damage ya Oke Emang GG sih Nambah damage nya GG temen-temen ya Harganya Tapi 90 ribu Upgrade ke 7 ya Oke Upgrade ke 7 segitu Anjir Pak mahal banget coy Ini mahal sih This is expensive coy Oke worth it kah Kita lihat ya temen-temen Apakah worth it atau tidak ya Apakah Apakah se-openeruto Aku tidak tahu temen-temen Kita lihat ya Let's go Kita update ke 8 Harganya 93 ribu Ya Expensive EF men Plus 21 range Anjir range nya gede banget coy Gila anjir Untuk Koneo ini range nya gede banget loh Tambah 21 range lagi Udah 100 lebih tuh kan Dan nambah 143 ribu damage Pak Oh my god Gila Dan 93 ribu ya harganya ya Update ke 8 Oke Oke Ya damage nya udah 400 ribu pak Yes Damage nya udah 400 ribu temen-temen ya Dengan SPA 6 loh SPA nya 6 coy Gila gak sih Koneo i coy Beuh Menggigit gaming gitu kan Langsung coy Update ke 9 Harganya 96 ribu Nambah 11 range lagi Range nya nambah lagi coy ya Abis itu nambah damage nya lagi 143 ribu lagi coy Beuh Gila nih anjir 96 ribu coy Update 9 Ikuso Wah masih lama nih Upgrade nya berapa 11 anjir Ada 11 upgrade Imagine Gila Oke Let's go Update ke 10 temen-temen ya Nambah 22 range Anjir range nya gede banget coy Gila Range nya gede banget Imagine Nani Range nya Wah gila sih Range nya udah 148 pak Karena dia nambah 22 range Abis itu dia nambah 161 ribu damage Anjir Damage nya Imagine Oke let's go Harganya tapi 100 ribu ya Lumayan mahal Ini aja udah mau 500 ribu nih anjir Let's go Oh anjir Anjir Target terakhir mahal banget Cok Anjir nih kalian bisa liat ya temen-temen ya Damage nya udah 700 ribu pak 700 ribu ya Damage nya cu Damage nya 700 ribu SPA 6 Dan range nya Menggigit gaming 148 coy Gila range nya gede banget cu Gila range nya gede banget Oke dan animasi masih sama ya Nggak berubah ya Dia kayak Chidori gitu Chidori gitu Masih sama animasinya Oke Dan dia air unit Sekali lagi dia hybrid ya Hybrid gaming gitu kan Let's go Upgrade terakhir harusnya ya Yup Upgrade terakhir harusnya Yaitu kita langsung aja Upgrade ke 11 Dia nambah 11 range Dan nambah 268 ribu damage coy Tapi harganya Kalian liat harganya ya Hmm harganya luar biasa ya 600 ribu cu 600 ribu Imagine ya Let's go Kita lihat damage nya berapa Pak Pak 1 juta pak Damage nya 1 juta Ini belum di Belum di buff loh Belum di buff on win coy Menggokil anjir Belum di buff on win 1 juta Anjir nge-lag banget cu Kita buff dulu ya Kita buff moment oke Kita akan coba untuk cycle disini Kita cycle dulu disini Kita cycle Kita akan liat temen-temen Apakah Damage nya mencapai 5 juta Seperti Naruto Naruto kan 5 juta ya Kalau gak salah ya Iya Naruto 5 juta Kita liat aja Apakah worth it Kita buff dulu ya Ini range nya aja 159 aja Gue kasih merlin Jadi berapa ya coba Let's go Kita kasih merlin Jadi berapa Penasaran gue Kita kasih merlin Jadi 2 Pak Range nya 200 Anjir Buset Gede banget Nani Anjir gede banget Buset Wah gila 200 Kon AOI Wah meninggal aja Anjir Oke Cuma ini nge-lag banget Let's go Kita buff dulu ya Buff 1 kali coy Buff 1 kali 2 juta Udah Buff 1 kali doang Udah 2 juta Temen-temen ya Imagine gak sih 2 juta 64 ribu Gitu kan Ini di 3 buff Berapa anjir Berapa ini Wah ini Prediksi gue sih Tembus 3,5 Ini kayaknya nih 3,5 Kalau gak 3 juta Temen-temen SPA nya apa Gila Gue suka banget SBA SBA nya 6 Anjir Menggokil SPA nya Cuk Gila sih SPA 6 Anjir Gokil banget Anjir Lebih kecil Daripada Vegito Lebih kecil Daripada Gotenx Wah GG Gaming guys GG Gaming Langsung aja ya Ini gue akan langsung Buff lagi 3 buff Kita liat berapa Damagenya temen-temen Ayo Damagenya gila banget Oke Ini terakhir ya Kita akan liat Kita akan liat Disini Kita akan buff Kita buff 3 stack Kita liat berapa ya Buff 3 stack Untuk Sasuke Sasuke B6 Apakah nyampe 3 juta Nyampe sih Lebih kayaknya 3 juta mah Coba Anjir pak Liat 3 juta SPA 6 Anjir Menggokil Gila coy 3 juta Anjir Dengan harga yang Ya harganya 1 juta 100 sih Lebih sih Harganya 1 juta 100 lebih ya Memang Tapi Itu masih lebih murah Daripada Naruto coy Iya gak sih Ini masih lebih murah Daripada Naruto Dengan Dengan harga segini Kalian bisa dapet Sasuke yang 3 juta pak Gila gak sih Dan range nya pak Range nya 214 Kita coba Naruto oke Kita coba taro Naruto disini ya Tapi coba bedanya ya Naruto itu circle AOI nya gede banget pak Liat tuh Naruto memang Naruto circle AOI nya luar biasa gede gitu kan Tidak bisa Tidak bisa dianggap remeh juga Naruto Karena gila Naruto Gokil anjir Gila circle nya Emang gede sih Cuman kalo gue Gue pribadi ya Gue lebih mirip Kone sih Gue pribadi lebih memilih Kone AOI Karena ya lebih gede aja gitu kan Areanya bisa lebih luas coy Tuh Bisa segini coy Kena semua lurus gitu kan Sedangkan kalo Kone AOI Ya gak bakal bisa begitu gitu kan Sesuai dengan lingkaran dia aja Oke guys Ini gue tunggu sejuta dulu Abis itu kita taro ya Itu aja temen-temen Untuk Sasuke Bentar ya Gue akan lanjutin lagi nanti Kalo kita udah bisa ngeliat Damage nya si Naruto ya Gila gokil sih Worth it apa engga Menurut gue worth it sih Ini meta temen-temen Kalo menurut gue ya Ini the new meta sih Sasuke sih Ini gue yakin banget Ini kalo orang mau masuk leader Pasti pake Sasuke pak Karena ini lebih murah coy Lebih murah dibandingkan Naruto ya Ya gak sih Dia cuman 1 juta anjir 1 juta 100 doang Range nya gokil banget pak Gokil banget anjir Range nya 200 anjir Gila eh ngebug kah Ngebug moment kah Anjir nih ngebug banget pak Help Sekalian nih temen-temen tuh Sekalian nih ada Hiei Gue gak mau showcase Hiei sih Karena Hiei burik katanya ya Level 1 17.000 SP nya 5,5 Dan ini AOI Gue gak tau AOI apa Circle maybe Apa AOI Con I don't know Maybe Con kayaknya Kalo gue liatnya sih kayaknya Con ya Kalo dia kan naga kan Con ya kan Con ya bener ya Con kan Oke ini Hiei Con ya temen-temen ya Burik sih 17.000 burik ya Let's go kita Naruto Kita coba coy Apakah sama juga 1.100.000 Naruto Oke temen-temen ya Kalian bisa liat ya SPA nya 9 loh Naruto coy SPA Naruto tuh 9 loh Dan range nya juga gak Gak segede Tidak Tidak segede Sasuke ya Tidak segede Sasuke Range nya 211 Sama-sama gede sih Anjir Sama-sama gede sih Sebenernya sih Sama-sama gede coy Cuma bedanya ya Bedanya Si Naruto ini Dia tuh gak nyerang air unit coy Sedangkan Sasuke nyerang air unit ya Hybrid Bayangin coy Hybrid Dengan damage 3 juta Dan SPA nya 6 Anjir Menggokil gak sih Sasuke worth it guys Sangat-sangat worth it sih menurut gue sih Ini kita liat ya 3 juta nih Ini gue Ini belum 3 stack sih Nah ini 3 stack nih abis ini Abis ini 3 stack Kita coba liat Berapa Naruto ya Naruto kalo gak salah 5 juta deh Iya gak sih Naruto tuh 5 juta temen-temen ya 5 juta Tapi SPA nya 9 gitu kan Kalau menurut gue masih lebih worth it Sasuke sih Ya masih lebih worth it Sasuke ya Karena Sasuke Sasuke sekali lagi coy Tuh 5 juta ya 4,9 ya Sekali lagi Sasuke air unit pak Sasuke bisa nyerang air unit Naruto tidak Ya Dan gitu udah gitu SPA nya 6 anjir Ini 9 coy Wah iya sih Masih lebih worth it Sasuke sih temen-temen Menurut gue ya Oke Ya itu dia untuk Sasuke B6 Sangat-sangat worth it Kalian dapetin aja Karena gak begitu susah sih Yang susah cuma dapetin Sasuke nya doang Sama Apostle nya deh Yang paling susah Apostle nya sih Apostle yang Apostle 5 nya ya Itu yang lumayan susah Tapi selain itu Gak susah sih temen-temen ya Kalian bisa langsung aja Dapetin Sasuke B6 Karena sangat worth it Oke itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah sabjur apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video selanjutnya Bye-bye Ciau Sampai jumpa 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 Sampai jumpa